Intro Shalom saudara-saudara yang menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam kendak Tuhan dan mengalami kehidupan yang berbuah-buah Tema rendungan kita hari ini adalah Iman di dalam nama Tuhan Yesus Seperti biasa kita akan memulai rendungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang saat ini membawa korban pujian dan ucapan syukur bagi Allah kami yang besar Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan Allah kami Engkau Allah yang menakar air laut dalam melukuk tangan-Mu dan mengukur langit dengan jengkal tangan-Mu Betapa luar biasanya Engkau ya Allah kami Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk saat teduh dan mendengarkan firman-Mu Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami ya Bapak Berikan hikmat dan pengertian bagi kami Serta kekuatan untuk melakukan firman-Mu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara terkasih Dalam Lukas 17 diceritakan tentang 70 orang murid yang diutus oleh Tuhan Yesus Mari kita baca ayatnya dalam Lukas 10 ayat 1 Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang handak dikunjunginya Berikutnya dalam Lukas 10 ayat 17 Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu Saudara terkasih Dikatakan dalam ayat 17 bahwa setan-setan takluk kepada murid-murid demi nama Tuhan Yesus Bagaimanakah cara kerjaan nama Tuhan Yesus sehingga bisa menaklukkan setan-setan itu Nama Tuhan Yesus bukanlah nama sembarangan Itu adalah nama yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan yang artinya menyelamatkan Sebuah nama umumnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu Contohnya mikroskop dan teleskop adalah benda yang satu digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil Sedangkan benda lainnya digunakan untuk melihat benda yang sangat besar Ketika kita menyebutkan mikroskop atau teleskop Kita langsung teringat fungsi benda-benda itu Begitu juga nama Tuhan Yesus menunjuk kepada satu pribadi Allah yang berdiam dalam tubuh manusia Ketika kita menyebutkan nama Tuhan Yesus yang kita maksud adalah satu pribadi anak Allah Sekaligus anak manusia yang telah menjadi perantara antara Allah Bapak dengan manusia Nama Tuhan Yesus bukanlah sihir dan tidak bekerja seperti sebuah mantra Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam kisah para Rasul 3 ayat 16 Rahasianya adalah iman di dalam nama Tuhan Yesus Yang telah membuat mujizat-mujizat terjadi Kesembuhan, kelepasan dari roh-roh jahat dan lain sebagainya Iman di dalam nama Tuhan Yesus hanya timbul apabila kita mengenal Tuhan Yesus Mengerti apa yang telah dilakukannya bagi kita Dan percaya pada identitasnya sebagai anak Allah dan anak manusia Perintah ketiga dari 10 perintah Allah dalam keluaran 20 ayat 7 berbunyi Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Kita akan belajar satu cerita dalam perjanjian baru Mengenai penyalahgunaan nama Tuhan Yesus dan apa akibatnya Mari kita baca dalam kisah para rasul 19 ayat 13 sampai 17 Demikian tertulis Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru Katanya Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui Tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpam mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus Dalam cerita tersebut Tujuh orang anak Skewa Seorang imam kepala Yahudi Mencoba menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat Namun tidak berhasil Karena mereka tidak memakai nama itu dengan benar Saudara terkasih Kita harus menghormati nama Tuhan Yesus Karena itu adalah nama yang kudus dan memiliki kuasa Penyalahgunaan nama Tuhan Yesus bisa menyebabkan akibat yang fatal Seperti dalam cerita tujuh orang anak Skewa Jadi ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kita harus memastikan penggunaan nama tersebut Sesuai dengan karakter Tuhan dan kehendak Tuhan Kita juga harus memastikan kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Sehingga kita berhak memakai nama Tuhan Yesus Kita tidak bisa meminta hal-hal yang berdosa di dalam nama Tuhan Yesus Kita juga tidak boleh mengucapkan sumpah serapah menggunakan nama Tuhan Yesus Nah saudara yang terkasih Demikianlah renungan hari ini tentang iman di dalam nama Tuhan Yesus Semoga memberkati dan mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak kami yang begitu mengasihi kami Kami percaya roh-roh jahat takluk kepada nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya nama Tuhan Yesus berkuasa Membawa kesembuhan dan kelepasan dari roh-roh jahat Kami percaya Tuhan Yesus adalah pribadi Allah sendiri Terima kasih telah mengingatkan kami lewat renungan ini Tentang kuasa nama Tuhan Yesus Bapak kami mau berdoa bagi pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari Kami mohon berkat dan tuntunanmu Agar kami dapat selalu mengambil keputusan yang benar Sehubungan dengan pekerjaan kami Kiranya Engkau memberikan keberhasilan kepada kami Kemanapun kami melangkah Kami juga mau berdoa bagi kondisi keuangan kami Tuhan Engkau tahu bagaimana kondisi keuangan kami Yang berkekurangan Biarlah Tuhan mengadakan mujizat dan mengirimkan persediaan Sehingga setiap kebutuhan bisa terpenuhi Yang berkelebihan Biarlah Tuhan mengingatkan untuk bisa memberkati orang lain Sehingga dengan demikian Orang-orang dapat melihat kasih Tuhan yang terpancar lewat pemberian yang tulus Terakhir kami mau berdoa bagi Indonesia Kami mohon Engkau memberkati Indonesia ya Bapak Kami mohon Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara kami Dan seluruh aparat pemerintahan Biarlah damai sejahteramu memenuhi Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Aamiin Kami mohon Engkau memberkati Indonesia